Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat malam dan selamat pagi kembali berjumpa lagi dengan saya di mistery channel channel yang membahas seputar hal-hal kecil yang mungkin bisa anda kerjakan sendiri di rumah salah satunya adalah cara meng unblock remote yang sudah di blokir pada video kemarin ya saya memberikan tutorial tutorial cara memblokir remote karena remote hilang jadi kita harus memblokirnya karena khawatir ditemukan orang dan disalah gunakan dan ternyata ke selang setelah remote di blokir ternyata remote tersebut ditemukan kembali remote sudah ditemukan jadi akan kita aktifkan kembali sangat bisa pada video sebelumnya ya saya memberikan tutorial tutorial cara memblokir remote lama ya remote hilang jadi remote hilang kemudian bikin duplikat kemudian setelah pin duplikat itu aktif ya pin tersebut digunakan untuk memblokir pin remote lama sehingga remote tidak bisa digunakan kembali dan saat ini ya kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengembalikan atau membuka blokiran pin remote yang lama sehingga remote tersebut bisa kita gunakan kembali semua remote dalam keadaan off ya matikan dulu semua remote remote kuncinya kemudian kita akan masuk ke mode darurat Nah untuk masuk ke mode mode darurat ini kita memerlukan pin yang aktif ya bukan pin yang sudah di blokir kemarin tidak bisa dipakai untuk masuk ke mode darurat jadi yang kita gunakan adalah pin yang aktif karena kemarin yang di blokir adalah pin bawaan motor jadi pin bawaan motor sudah tidak bisa kita gunakan lagi untuk masuk ke mode darurat untuk tutorial cara masuk ke mode darurat sudah pernah saya upload di video sebelumnya silahkan anda cari ya disitu kita memerlukan pin aktif jika memasukkan pinnya benar kita akan masuk ke mode darurat setelah masuk ke mode darurat kita kocok ataupun kita pencet knob hingga lima kali dan terdengar bunyi tidirit itu menandakan berhasil kemudian kita hidupkan semua remote nya ya kita on kan semua remote yang mau diaktifkan kembali dan kita konfirmasi dengan menekan dan menahan tombol hingga indikator kunci bergedip dan disini ya di layar speedo terlihat ya indikator kunci bergedip dua kali 1 2 1 2 1 2 itu menandakan remote yang aktif itu ada 2 kemudian kita konfirmasi kembali kita tahan dan tekan tombol knop hingga kedipan indikator kunci berhenti dan ini dia sudah berhasil ya jadi remote yang lama sudah dikembalikan sudah diaktifkan kembali kita matikan dulu remote publikatnya ya dan ini yang tadi baru diaktifkan dan bedan on dan bisa hidup motor bisa menghidupkan motor jadi untuk proses pengaktifkan kembali unblockir sukses terima kasih mudah-mudahan bermanfaat do it yourself seribu persen resiko ditanggung penumpang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih